Assalamualaikum Wr. Wb Selamat datang ke seluruh di channel saya Prof. Sasongko dan tetap tersenyum karena senyum adalah pintu menuju kebahagia Kali ini saya berkunjung ke salah satu tempat, ini berada di Dusun Kebonagung, Desa Kesugian Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo Masih terhitung kaki Gunung Wilis Kita berkunjung ke Pertapan Sabto Argo Ini adalah bisa dibilang semacam markasnya Pak Iban Purwayumardi Utomo, Pamu di Ponorogo Kita nanti juga akan bertanya-tanya ngobrol tentang bagaimana Pamu tentang perkembangan Pamu dan kapan Pamu mulai mekar mulai disiarkan di Ponorogo Ikuti videonya dan tetap mendukung channel ini dengan like, komen, subscribe dan saya akan makin berkembang Salam Budaya Pertapan Sabto Argo atau beberapa kalangan menyebutnya sebagai Panti Prihatin Pirukunan Purwoyumardi Utomo Tempat ini berada di Dusun Kebonagung Desa Kesugian Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo Entah tahun berapa bangunan ini dididikan Tapi di tempat inilah Kegiatan Pirukunan Purwoyumardi Utomo Ponorogo utamanya di sisi timur berpusat Selalu ada kegiatan rutin mingguan maupun bulanan yang berlangsung di tempat ini yakni sebagai sarana menambah wawasan maupun tempat berkumpulnya para katang pamu di Ponorogo Timur Pirukunan Purwoyumardi Utomo sendiri adalah ajaran dari Raden Joyo Purnomo atau Eang Joyo Purnomo yang mulai dipancarkan dari wilayah Tojo Babu Baten Banyuwangi Pirukunan Purwoyumardi Utomo resmi masuk Ponorogo sekitar tahun 1950 itu sesuai keterangan ahli waris dari Eang Joyo Purnomo yakni Ki Mangun Joyo Ki Mangun Joyo adalah salah satu putra Mbah Merta Utomo dan Mbah Merta Utomo sendiri adalah pembawa ajaran Purwoyumardi Utomo ke Ponorogo pada awal-awalnya pada tahun 60-an Pirukunan Purwoyumardi Utomo pernah menginisiasi berdirinya Sekolah Teknik Ponco Utomo yang pada waktu itu sebagai sarana pendidikan bagi masyarakat Ponorogo Timur tepatnya pada tanggal 28 Juli 1966 Sekolah Teknik Ponco Utomo ini berada di desa Kesugian yang mana pada waktu itu Eang Ki Marto Utomo sebagai sesepuh Pirukunan Purwoyumardi Utomo didukung oleh lima kepala desa yakni kepala desa Kesugian kepala desa Pelunturan kepala desa Serak kepala desa Pomahan dan kepala desa Wayang dan tentu saja juga didukung oleh para warga masyarakat sekitarnya pada tahun 1968 sekolah ini secara resmi menjadi Sekolah Teknik Negeri Kesugian filial Sekolah Teknik Negeri 2 Ponorogo dan pada tahun 1979 sekolah ini mengalami program integrasi menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri Kesugian filial Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Ponorogo dan pada tahun 1983 sekolah ini berdiri sendiri menjadi Sekolah Menengah Pertama Kesugian kemudian pada tahun 1987 SMP Negeri Kesugian berubah menjadi SLTP Negeri 2 Pulung ya itu adalah salah satu andil Pirukunan Purwoyumardi Utomo untuk kemaslahatan umat maupun kebaikan masyarakat di Ponorogo tempat ini terdiri dari beberapa bangunan bangunan utamanya adalah deretan 4 buah rumah berbentuk Sinom Sinom adalah rumah khas Ponorogo orang luar Ponorogo banyak yang menyebutnya Limasan di sebelah barat bangunan utama Panti Prihatin Pertapan Sabtuargo ini ada bangunan Joglo yang digunakan sebagai ruang pertemunan Porokatang Pamu juga para pinisepuh Pamu kemudian di sebelahnya lagi ada bangunan pendopo kecil berbentuk Joglo yang merupakan makam dari Eyang Ki Merto Utomo ya inilah kondisi fisik dari Pertapan Sabtuargo dan marilah kita ikuti obrolan dengan Kimangun Joglo Di Joglo dari Joglo yang mau menyebabkan Pak Sutoyo Pak Sutoyo ya sehingga kembali di Joglo di bangunan Joglo di bangunan Joglo ya ini ini yang lebih baik Pak Purwoyu Mardi Utomo Pakmu ya di peringkat Pakmu di sini kalau mau berbentuk Ponorogo kalau begitu ke Bonagung ini tahun ini ini saya lebat masuk ponolog posponologo ini ke disane disane untuk buka-buka cabang sejauhnya sekat sejauhnya sekat menawan secara nasional berdiri mulai apakah sejauhnya Bang Koni pertama untuk Ponorogo ini sudah ada maksudnya itu ada apa itu ada yang datu pinisepuy pun pamu Ponorogo sedangkan menebat tahun 1950 ini ini ke 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 ini itu ngomong-ngomong ke kong genggingeNika tahun ano nopo istilahipun eh Mbak Mertau tamo mereka Hai kelahiran taubin kelahiran saya sudah sangat seror lah sudah disareng kali lahirnya pamungi kondolalah persis Amin tetes paceng Rubin Mbah Mertong dan g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g dari Desa Tojo Mbanyuwangi yang menarik apa ini? 1950 sudah menarik Pak Mertong yang Bukak Sabang yang menarik Bukak Sabang yang menarik apa? istilahnya menarik Bukak Sabang yang menarik Bukak Sabang kalau ini masuk masuk ke Pertapan Sabtar ke Pertapan Sabtar akuzio panti-panti prihatin kebuk mentions ini hmm gitu T,. Seduh baru kegiatan PPU yg-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-gg-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g Hai mumpulan keputusan malah sepuh ano sepuh dalam ya kalau di-padi sepuh sepuh dalam ya enggak tennggeng enggak 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 perkembangan pamuk atas putih perkembangan aja orangnya pamuk ya lebih maju ya tidak ada kemajiman dikatakan 6-6-6 Pak Mangun Joyo Ki Mangun Joyo menikah statusipun nonton pamuk menikah Hai terus di pendidikan kenapa penerus wakil mirip Oh penerus wakil mirip hingga 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 maturnum maturnum Oke sedulur demikian kunjungan kita kali ini demikian liputan kita kali ini di Dusun Keponagung desa Kesukian Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo satu hal yang luar biasa bahwa disini eh acara kecawen bisa dibilang seperti itu masih diajarkan masih dianut dan lestari diikuti oleh banyak orang sementara bisa berdampingan dengan damai dengan penganut keyakinan yang lain salah satu bukti bahwa Bineka Tunggal Ika itu bukan omong kosong akad itu memang betul-betul mengakar di dalam kehidupan kita sehari-hari Terima kasih sudah mengikuti video ini saksikan terus video-video kami selanjutnya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam budaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh